Halo Virgo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa bulan Agustus Anda? Dan kita juga akan ambil, saya akan membagikan note to self untuk Anda. Semoga berguna untuk Anda. Baiklah. Mari kita mulai. Apa saja untuk Anda di bulan Agustus? World of Autumn Di sini, Anda diharapkan untuk memanajemen atau menggunakan segala apa yang Anda miliki dengan bijak. Pekerjaankah, kedudukankah, keuangankah, statuskah, posisikah, semacam itu. Menolong orang lain, berbuat kebaikan, berbagi kasih, mungkin jika Anda bisa melakukannya. Oke, diharapkan semacam itu mungkin bisa juga untuk menabur karma baik, menanam kebaikan, apa ya, karma. Tabur tuwai, semacam itu. Karena di sini mungkin beberapa dari Anda terbaca di sini seorang yang mapan. So, berbagi kasih, berbagi kebaikan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah untuk Anda. Baiklah. Baiklah, sebisa-bisanya Anda. Oke. Serela-relanya Anda. Nah, dan berbentuk apapun itu. Baiklah. So, mungkin di sini untuk beberapa dari Anda juga merupakan ajakan untuk berbagi kasih, berbagi kebaikan. Generalnya saja semacam itu. Five of spring untuk berikutnya. Beberapa dari Anda sepertinya akan berhadapan dengan mungkin perbedaan. Perbedaan pola pikir, perbedaan opini. Bisa juga semacam itu. Dan mungkin di sini bisa menjadi rambu-rambu untuk Anda. Jika Anda akan bertemu dengan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Anda pikirkan atau pertentangan dengan goal Anda semacam itu. Sehingga Anda bisa menyiapkan plan A, gagal mungkin plan B. Rencana A gagal, rencana B, B gagal, rencana C. Atau mungkin jalan lurus terbentur sesuatu, maka berbelok arah atau berputar. Semacam itu masukkan untuk Anda. Baiklah. The work. Wow, ada banyak dari Anda. Semoga. Karena di sini mengatakan kesuksesan. Di sini semoga Anda bisa menghindari yang memblok jalan Anda jika memang bertemu itu. Dan di sini ada kesuksesan. Siap Anda temui. Semoga banyak dari Anda mencapai kesuksesan Anda atau goal Anda di bulan Agustus. Mengatakan semacam itu. Anda memiliki kehidupan yang baik-baik saja, selama ini stabil-stabil saja, bahkan setiap harinya menuju sukses Anda. Anda merasa seperti itu, semakin hari semakin baik situasi Anda di bulan Agustus bisa merupakan bulan pencapaian segala usaha Anda tersebut. Baiklah. Dan tetaplah berada di atas rel Anda. Untuk bisa sampai ke sana. Three of autumn berikutnya. Follow your passion. Dengarkan. Apa yang menjadi, apa ya, yang passion. Apa yang menjadi, apa ya, passion. Saya tiba-tiba blank dengan kata-kata passion. Ya, semoga Anda bisa memahami. Ikuti passion Anda, ikuti mungkin apa yang benar-benar Anda inginkan untuk menjadi. Semacam itukah bahasanya. Dan lakukan dalam versi terbaik Anda. Baiklah. Berikutnya. The dreamer. Ups, 11-12 dengan three of autumn. So, percayalah pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa. Karena itu memang sesuai dengan bakat Anda. Karena itu sesuai dengan passion Anda. Karena itu adalah keinginan Anda. Itu adalah kemampuan Anda. Maka lakukan saja. Dan semakin kembangkan itu. Dan, ya, trust yourself. Jadikan apa yang menjadi mimpi Anda. Menjadi kenyataan bawalah ke dunia nyata. Jadikan kenyataan. Tidak hanya dalam hati. Dalam perencanaan. Dalam catatan saja. Tapi percaya pada diri Anda. Dan membawa semua catatan Anda. Pada kehidupan Anda. Semacam itu. Baiklah. The moon. Lepaskan kekhawatiran dan ketakutan Anda. Karena yang terjadi belum tentu. Seperti yang Anda takutkan. Dan dimana beberapa yang Anda mungkin menjadi overthinking. Dan menjadi tidak melakukan apapun. Disini juga bisa mengatakan untuk bacaan lainnya. Sebuah kebenaran akan terbuka untuk Anda. Entah apapun yang dimaksudkan. Baiklah. As of spring. It's time to take action. Ini waktunya untuk melakukan sebuah action. Sebuah tindakan. Di sini semua memberikan support kepada Anda. Untuk memulai sesuatu. Menata masa depan Anda. Untuk beberapa dari Anda mungkin yang masih mager. Masih stuck. Masih tidak tahu. Kemana arah Anda. Anda tentu. Walaupun Anda tidak. Mungkin tidak. Belum tahu ke arah mana. Atau jalan yang akan Anda ambil. Dalam hati dan pikiran Anda. Saya rasa di sini tentu ada beberapa dari Anda. Yang sudah tahu sebenarnya Anda memiliki keinginan untuk menjadi apa. Hanya saja mungkin langkah belum diambil. Atau ya tidak tahu ke arah mana. Mulailah mencari sekecil jalan yang Anda bisa. Kemudian menata jalan menuju goal Anda. Bawalah catatan Anda ke dunia nyata. It's time to take action. Maka Anda akan bertemu pada goal-goal Anda. Goal-goal di sini yang saya sampaikan di The World ini. Mungkin tidak bulan ini. Karena bulan ini waktunya bagi Anda untuk menata jalan Anda. Tetapi Anda dengan konsisten. Dengan disiplin. Anda akan mencapai goal Anda. Mungkin bulan depan. Atau untuk waktu tentu bisa. Tidak ada yang pasti. Karena sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Tetapi gambaran kesuksesan ada. Baiklah. Semoga bisa dipaham. Berikutnya. Melakukan sesuatu dengan bijak. Dan di sini kindness to other. Juga mengatakan sebuah kebaikan. Melakukan sesuatu dengan kasih. Dengan kebaikan. Dengan bijak. Four of autumn. Prince of autumn. Merupakan pesan untuk Anda. Dan ya. Mulai menata masa depan Anda. Untuk beberapa daya Anda lainnya. Ini tampaknya menjadi sorotan-sorotan di sini. Di bulan Agustus. Dan. Semoga bacaan yang lainnya bisa berguna. Bermanfaat untuk Anda. Baiklah. Kita akan ambil. Not to self. Ambil resiko atau kehilangan kesempatan. Anda berharga. Anda penting. Anda tercinta. Walaupun mungkin di sini. Ada beberapa daya Anda yang merasa tidak dicintai. Diremehkan. Dan lain semacamnya membuat Anda down. Tapi seperti inilah. Anda. Di mata. Semesta. Dan iman Anda. Tunggu sampai Anda merasa lebih baik sebelum membuat keputusan akhir yang bersifat jangka panjang. Ya. Merifresh diri Anda dahulu. Mungkin untuk beberapa daya Anda. Menstabilkan diri Anda dahulu. Tidak terlalu terburu-buru atau gegabah. Karena keputusan yang Anda ambil tersebut. Keputusan yang Anda akan Anda ambil tersebut bersifat jangka panjang. Jika Anda tidak hati-hati bisa akan merugikan Anda atau menjadi toksit bagi Anda di kemudian hari. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.